Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah kembali bersama saya di channel mulai sejarah Pada kesempatan kali ini Saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Yang berjudul Pembunuhan keci siswi SMKN 1 Ponorogo Cerita pada kali ini bersumber dari cerita arwah Nantinya kalian juga bisa mengunjungi trit beliau secara langsung Yuk daripada kita lama-lama dan daripada kita penasaran bagaimana alur ceritanya Mari kita simak ceritanya berikut ini Kita simak baik-baik Pada tanggal 12 bulan 7 2013 Pukul 11 malam Wilayah Ponorogo digengkerkan Dengan penemuan jenazah seorang wanita Diparit yang kering dengan bersimpa darah Sewaktu itu jenazah wanita Sempat sulit diidentifikasi Karena kondisi jenazah yang sudah benar-benar mengenaskan Dengan banyak tusukan dan sayatan di perut, leher, dan nadinya Selain itu wajah korban Benar-benar hancur karena dihantam oleh sebuah batu besar berkali-kali Dan batu itu sengaja dibiarkan diletakkan di atas wajah korban Ternyata Tidak sampai disitu saja kengeriannya Ada bagian yang tidak disebutkan di media Yaitu Menurut salah satu warga yang mengetahui Saat penemuan mayat itu Ia melihat ada sebuah ranting kayu yang dimasukkan ke dalam Mohon maaf Kemaluan kurban Sontak saja warga Ponorogo saat itu menjadi keger Akibat penemuan jenazah Dengan kondisi yang sangat mengenaskan Banyak orang bertanya-tanya Siapakah korban pembunuhan sadis yang jenazahnya ditemukan itu Sampai pada akhirnya karena kecanggihan teknologi Foto-foto korban yang mengenaskan tersebar di media sosial BPM Pada kala itu Kalian juga bisa cek beritanya Di google ya teman-teman Ternyata ini benar-benar kisah yang valid Di sisi lain keluarga angkat dari Rista Francisca yang bernama Buenem sibuk mencari-cari keberadaan anak angkatnya Yang tidak pulang-pulang Menurut pengakuan dari orang tua Angkat Rista Francisca Sang anak angkatnya itu terakhir berpamitan Untuk izin pergi ke alun-alun kota Ponorogo Saat sekitar jam 8 malam Namun dari mulai saat itulah Ia tidak pernah kembali lagi Karena semakin hari semakin santar Berita penemuan mayat wanita Yang mengenaskan di parit Dan juga sudah banyak beredar foto-foto korban Dengan keadaan yang sangat mengenaskan Akhirnya salah satu teman dari Rista Francisca Yang kebetulan mengenali pakaian terakhir korban Lalu kemudian dia mendatangi rumah orang tua Angkat dari Rista Sambil menunjukkan foto-foto korban Yang sudah tidak bernyawa Sang orang tua angkat Poinem Benar-benar dengan cepat Lalu mengenali Jika pakaian yang terakhir dipakai Rista Francisca Adalah sama dengan yang dipakai oleh korban Tapi ada rasa ragu di dalam benak Poinem Apakah benar itu adalah Rista Karena wajahnya benar-benar tidak bisa dikenali Poinem dan sang ayah kandung Kemudian mendatangi kantor ke polisian Untuk memastikan kembali apakah jasad mengenaskan itu adalah benar Rista Francisca yang mereka cari Dan ternyata setelah melakukan identifikasi jenazah Barulah diyakini jenazah tersebut Memanglah jenazah dari Rista Francisca Latar belakang korban Jika tadi saya sudah menceritakan bagaimana kronologi penemuan jenazah korban Sekarang saya mau menceritakan sedikit Latar belakang korban Yang saya dapat dari pencarian internet Sekaligus dari narasumber yang memberikan info kepada saya Rista Francisca lahir dari pasangan suami istri Yaitu Siti Fatima dan Saptoni Warga dusun sejeruk desa kauman Ponorogo Keluarga Rista yang bisa dibilang Berada dalam taraf ekonomi yang kurang mampu Membuat sang ibu Siti Fatima Nekat bekerja menjadi TKW di Hongkong Selama bertahun-tahun untuk mengubah nasib Rista kecil hanya tinggal bersama dengan sang ayah Saptoni dan kakeknya Karena merasa kurang nyaman berada dalam asuhan laki-laki itu Ditambah sifat sang ayah yang kemar bermabuk-mabukan Membuat Rista kecil suka bermain dan menginap di rumah tetangganya Yang bernama Poinem Lama-kelamaan karena rasa sayang Poinem kepada Rista Diputuskanlah Rista diasuh oleh tetangganya itu Rista sendiri dikenal sebagai pribadi yang pendiam Dan tertutup sejak kecil Walaupun dekat dan tinggal bersama dengan orang tua angkatnya Tapi Rista jarang mau bercerita tentang masalah pribadinya Namun siapa sangka di balik sifat tertutup Rista Ternyata ia adalah anak yang berprestasi di sekolahannya Yaitu di SMKN 1 Ponorogo Dengan menyambat penghargaan Memenangkan olimpiade tingkat nasional bahasa Inggris Dan nilai akademis yang sangat memuaskan Entah apa karena kurang pengawasan orang tua Dibalik sifat Rista yang tertutup Rista juga rupanya mempunyai sisi lain yaitu Rista sempat dicap sebagai anak yang bandel Karena sering berkontak-kontak di pacar Dan kerap kali pulang sampai larut malam Tapi saat Rista ditanya dan dinasehati oleh ayah kandungnya Dan orang tua angkat Rista Ia selalu mengaku tidak memiliki pacar Lalu kemudian kronologi pembunuhan Setelah lewat dari 2 minggu Polisi memburuk pelaku Akhirnya polisi mendapatkan titik terang dari kasus tragis itu Yang mengarah kepada David, Yosiputra, Ramanda Dari banyaknya saksi polisi kemudian Mempunyai cukup bukti yang kuat Yang mengarah kepada David berdasarkan hasil tes DNA Sebelumnya David ini selalu licin perkelit Saat diinterogasi oleh pihak kepolisian mengenai alipinya Selain itu menurut si narasumber yang sebut saja namanya Danny David merupakan anak seorang oknum Entah oknum polisi, oknum loreng, atau oknum pejabat David selalu didampingi oleh orang tuanya Saat dalam penyelidikan Dan juga ia kurang kooperatif kepada pihak kepolisian David selalu merubah-rubah keterangan yang ia berikan kepada polisi Dari awal cerita sebagaimana perkenalan Dengan korban dan hubungan dengan korban Sayangnya semua alibi dari David itu terbantahkan Saat polisi mengantongi bukti hasil tes DNA Dari janin yang dikandung oleh Rista Dan juga terdapat sidik jari dari David Di batu yang dipakai untuk menimpa wajah Rista Francisca berkali-kali Ketika pihak kepolisian sudah mengkiring David Ya Seperti kata penulis Lanangan Janjuk dan juga Dajjal Sebagai tersangka itu Dari pihak orang tua David Mengajukan banding Atas pasal minana berlapis yang menjarat anaknya itu Dengan dali anaknya masih dibawa umur Ya masih dibawa umur Tapi kok artinya dan juga kelakuannya Seperti iblis seperti itu Yang sudah hidup Dibuan tahun Benar-benar kecil Tidak ada yang tahu pasti Awal mula hubungan antara Rista dan juga David ini Entah kapan dan bagaimana Keduanya bisa saling bertemu dan memadukasi Karena memang Minim sumber literasi Tapi saya sendiri mendapat informasi dari narasumber yang Lagi-lagi sebut saja namanya Danny Itu bukan nama yang sebenarnya Rista banyak memiliki kenalan laki-laki Termasuk David Yang berasal dari BBM dan berlanjut Menjadi sepasang kekasih di dunia nyata Masuk ke dalam pembahasan kronologi pembunuhan malam itu David merencanakan untuk mengecek korban bertemu David menjemput korban di warnet dekat rumah korban Lalu kemudian membonceng korban Ke warung dekat rumah makan Bentarangin Jalan Ponorogo Wonegiri Desa Maron Dimana lokasi ditemukannya korban ini Sebelum membunuh disitu korban Rista Francisca diberi obat Penggukur kandungan Yang dibeli dari penjual obat Belundur Janin secara online oleh David Sambil kembali menanyakan Siapa sebenarnya ayah dari anak yang dikandung olehnya Karena Rista tidak kunjung mengakui Membuat David kalap dan juga mengeluarkan pisau dapur yang sengaja dibeli dari Toserba Dekat alun-alun Ponorogo seharga 2000 rupiah Sebelum David menjemput Rista David kemudian langsung menodongkan pisau dapur itu ke leher Rista Rista yang ketakutan berteriak-teriak meminta tolong Membuat David yang kalap langsung mengujamkan Rista berkali-kali dengan pisau itu Tepat di bagian leher perut dan nadi Melihat Rista tidak berdaya dan bersimbah darah David kemudian pergi meninggalkan jalanan sepi itu Namun karena Ia masih mendengar suara rintihan minta tolong David memutuskan untuk memutar balik motornya Dan langsung mengambil seponggah batu Yang berada di dekat korban Dan langsung mengujamkan batu itu berkali-kali Ke wajah korban Sampai wajah korban Rista Francisca Hancur sudah tidak bisa dikenali Benar-benar gak habis pikir Ini benar-benar sangat kejampangan Ada sedikit versi yang berbeda menurut si narasumber Yaitu si Denny Dalam kronologi pembunuhan tersebut Sebelumnya saya sampai mencari-cari sumber di pencarian Google Keabsahan Rekan jejak Adekan beristwa itu Tapi berhubung mungkin kejadiannya sudah lama berlalu Saya hanya bisa mengumpulkan beberapa artikel Rekan jejak Adekan berdasarkan penuturan tersangka yaitu Si David Namun setelah saya mencoba dan juga membaca Namun setelah saya baca dan juga telah lebih dalam satu persatu Saya menemukan fakta Jika dari artikel yang satu dan artikel lainnya Masih ada sedikit perbedaan dari raka jejak adekannya Kemudian kita ke sudut pandang narasumber Sebut saja laki-laki namanya Denny Adalah sahabat kecil dari mendiang almarhum Rista Sedari kecil menurut pengakuan Denny Rista memang terkenal agak tomboy dan lebih suka bergaul dengan anak laki-laki Denny sendiri sempat satu sekolah SD sampai dengan SMP dengan Rista Namun saat lulus SMP Rista dan Denny sudah berbeda sekolah Kesibukan mereka masing-masing membuat hubungan pertemanan Denny dan Rista menjadi agak jauh Namun karena rumah Denny dan juga rumah orang tua angkat Rista berdekatan Sesekali Denny sering berpapasan muka dengan Rista saat mau pergi ke sekolah saja Denny pun mengaku sempat melihat beberapa kali Rista diantar jemput oleh laki-laki yang berbeda-beda di rumahnya Yaitu di rumahnya orang tua angkatnya tersebut Tapi saat itu Denny tidak mau berasumsi macam-macam karena ia paham Jika sedari kecil Rista memang suka bersahabat dengan laki-laki Denny pun menceritakan sedikit virasat kematian dari almarhum Rista Yang selalu menulis-nulis status kalau di BPMnya tentang kematian Untuk info teman-teman ya Pada zaman itu BPM memang masih tren-trennya Kemudian kita lanjut ke ceritanya Dan rasa kecewa sekitar seminggu sebelum hari ya kematiannya Denny sempat menanyakan melalui pesan singkat BPM Apakah Rista baik-baik saja Tapi saat itu Rista hanya menjawab singkat pesan BPMnya Jika dirinya tidak apa-apa ya alias baik-baik saja Sebelum pelaku pembunuhan Rista ditemukan Denny sempat mendapatkan teror di rumahnya Ketika jam 11 malam pintu rumah Denny diketuk-ketuk oleh seseorang Denny yang kebetulan saat itu masih menonton sepak bola langsung membuka pintu rumah Dan mata Denny langsung terbelalak mana kalah Di hadapannya ada sesosok wanita yang perlumuran darah sebadan-badan Dari ujung rambut sampai sebagian tubuh bagian bawah berdiri di depan pintu Den Ucapannya lirik lalu kemudian Ternengar suara tangis yang menyayat hati Dan pertanyaan tadi Terjemahannya kurang lebih seperti ini Den Kamu jangan diam saja Den Kamu sekarang Sudah tidak pernah mengenali aku lagi ya Den Begitulah artinya kira-kira Lalu kemudian mulut Denny seperti tersumpal Ia sama sekali tidak bisa berteriak melihat penampakan yang begitu menyeramkan di hadapannya Bahkan menurut Denny Sosok wanita di hadapannya itu benar-benar sudah tidak karuan bentuknya Denny hanya bisa mengingat suara lembut wanita itu adalah suara dari sahabat kecilnya yaitu Rista Yang baru kemarin ditemukan meninggal di dekat parit namun dengan kondisi yang amat mengenaskan Dari kejadian itu Denny sampai dibawa ke orang pintar Karena sawanan selama 3 hari 3 malam Belum lagi saat Denny dimintai keterangan dari pihak kepolisian sebagai saksi Denny diperiksa selama hampir 3 jam dengan pertanyaan-pertanyaan yang mencecar dirinya Alhasil akibatnya Denny mengaku sampai saat ini masih trauma dengan pihak kepolisian Setelah Denny kini giliran Rofik teman lama sekaligus tetangga dari mendiang almarhum Rista Yang didatangi oleh almarhum Malam itu Rofik yang sehabis pulang bermain futsal bersama teman-temannya Mendengar suara seperti benda yang diseret di bagian belakang rumahnya Sebelum Rofik mau memasukkan motor ia sempat mengecek ke belakang Karena suaranya semakin lama semakin kencang seperti bunyi Srek, srek, srek Seperti itu Karena halaman belakang rumah Rofik ini agak gelap Dan diterangi cahaya lampu redup perwarna kuning Ia benar-benar memasang penglihatannya baik-baik Barangkali ada seekor ular yang ingin memakan ternak ayam milik orang tua Rofik Bukannya seekor ular ataupun musang yang ia dapati Namun Rofik terperanjat melihat sosok wanita yang perlumuran darah Sedang berjalan merayap menyeret tubuhnya dengan kedua tangannya Rofik Rofik Kue isi ileng ambi aku Rofik Tolongan aku Fik Kue leti mata aku Fik Masa noha aku Fik Yang artinya kurang lebih seperti ini Fik Kamu itu Masih ingat kan Fik Sama aku Fik Tolongan aku Fik Tolong aku Fik Carikan mata aku Kasian aku Fik Ucap suara perempuan itu dengan lirik Rofik yang Ketakutan Langsung pingsan saat itu juga di belakang rumahnya Tidak berbeda jauh dengan Danny Rofik pun tidak luput dari interogasi Bia kepolisian Bahkan tidak hanya diinterogasi Tapi mereka berdua ikut dimintai sampel DNA Untuk dicocokkan dengan jenazah Rista Sebelum tersangka aslinya diringkus Danny dan Rofik bukanlah satu-satunya Yang ikut terkena dampak teror dari arwah Rista Satu persatu warga yang tinggal di daerah rumah Rista Pasti pernah didatangi oleh almarhum Ada yang bersaksi Rista ini sedang mencari matanya Giginya dan ada pula Yang bersaksi Rista meminta-minta tolong Sambil mengemis liri Alhasil Warga setempat Sampai memanggil orang pintar Supaya arwah tidak mengganggu Warga sekitar Tidak berselang lama Polisi langsung menetapkan David Sebagai tersangka Dari bukti-bukti Yang sudah kuat Menurut sudut padang Danny Dan fakta di lapangan Sempat ada drama Manakala orang tua David ini Tidak terima anaknya Dicokok Pihak kepolisian Karena desas-desusnya Orang tua David adalah Oknum Ya gak ngertilah Oknum apa Tapi gak punya sih Orang punya kedudukan Benar-benar sangat menyebalkan Orang-orang seperti itu Hal itu membuat orang tua David Terus-menerus mengikuti anaknya Saat di BAP Dan seperti banyak memberi masukan Sehingga Dari awal sampai Dengan akhir BAP Polisi sendiri dibuat kesal Dengan pernyataan David Yang berubah-ubah David sendiri Dikenai pasal berlapis Tentang pembunuhan berencana Dan juga Atas sikapnya yang kurang kooperatif Saat di BAP Namun Kembali lagi karena Orang tua David Yang dianggap punya kedudukan Ia mengajukan banding Atas kasus anaknya Dan meminta Keringanan hukuman Atas dali Anak di bawah umur Jing memang Seingat narasumber Yaitu Danny David divonis Tidak sampai dengan 10 tahun penjara Belum lagi ada potongan Remisi dan lain-lain Bisa jadi Saat ini Dajjal berwujud manusia itu Sudah bebas Perkeliaran menghirup udara bebas Danny menambahkan Jika dia pernah Mendengar curhat Rista Sebelum meninggal Dari teman ke temannya Yang mengaku Jika Rista ini Sebenarnya Sudah berkali-kali Mencoba Menggugurkan Gadungannya Namun tidak Pernah berhasil Dari mulai Meminum minuman alkohol Meminum Cusnanda semudah Sampai dengan Meminum obat Penggugur janin Pernah ia lakukan Tapi hasilnya Selalu nihil Maka dari itu Ketika terakhir David mengajak Bertemu Rista Dan mencekoki Rista meminum Obat penggugur Kandungan Untuk kesekian kalinya Rista sebenarnya Menolak Ya karena Ia takut Apalagi Kini janinnya Sudah semakin besar Dalam reka Jejak Adegan yang sesungguhnya Di lapangan Menurut Danny David sengaja Sudah menyiapkan Pisau dan obat Penggugur janin Bahkan entah Benar atau tidaknya Sebelumnya David sempat berniat Untuk membunuh Rista Dan lalu kemudian Ikut Bunduh diri Begitu sampai Di tempat sepi David segera Mencekoki Rista Obat penggugur janin Yang diopros Dengan jus Nanas muda Tapi Rista Menolak David yang naik Pitam Kemudian langsung Menusukan Dan juga Mendendel-dedel Bagian perut Rista Dengan beringas Setelah Rista Tersunggur David bukannya Malah berhenti Untuk mencapik-capik Tubuh Rista Malah terus mengujamkan Pisaunya itu Di bagian leher Dan nadi Dari Rista Setelah puas David kemudian Melajukan motor Kendaraannya Menjauh dari TKP Namun saat di tengah jalan David masih terus Kepikiran bagaimana Jika Rista Masih bernyawa Sehingga ia memutar Balik motornya Untuk memastikan Rista Masih hidup Atau tidaknya Dengan cara Memasukkan Batang kayu Atau daan pohon Ke kelamin Rista Dan lalu Mengujamkan Semungga batu Di dekatnya Berkali-kali Sampai wajah Rista hancur Biadab memang Dah Bener-bener Bukan main pokoknya Ini Bener-bener Sangat kejam Teman-teman Nah Oke mungkin Sekian dulu Tritoror Pada kali ini Teman-teman Kurang lebihnya Itu saja Yang bisa saya rangkum Dari narasumber Dan juga Dari beberapa artikel Mengenai Kasus lama Di ponorko ini Saya sedikit Mau menyampaikan Pentingnya peran Sebagai orang tua Tidak hanya Menjaga anak gadisnya Melainkan Mengedukasi Anak laki-lakinya Untuk tidak berberi laku Bejat Serta menghargai Kesucian wanita Karena mereka pun Terlayar dari rahim Seorang wanita Yang kedua Saya mengingatkan Untuk tidak membela Anak ketika Ia salah Karena orang tua Akan ikut bertanggung jawab Apabila Anaknya berbuat Hal dosa Seperti ini Yang ketiga Pentingnya peran Orang tua Tidak hanya Sebatas kalian Mendidik Anak kalian saja Tapi kalian perlu Menjadi shelter Untuk anak Kalian kelak Anak seharusnya Bercerita apapun itu Kepada orang tua Ataupun keluarga Terdekatnya Inilah pentingnya Pendekatan secara Batin dan emosional Terhadap tumbuh Kembang anak Untuk meminimalisir Hal-hal Seperti ini Dan yang keempat Adalah amit-amitnya Jika diantara kalian Ada yang sedang Mengalami hamil Di luar nikah Dalam keadaan Masih sekolah Atau kuliah Nikah Bukan solusinya Kalian bisa Berhenti sekolah Sampai Melahirkan Dan tetap Melanjutkan mimpi Kalian mengajar Cita-cita Sebagai contoh Kalian bisa Ambil paket B Atau paket C Misalnya Bagi yang kuliah pun Bisa ambil cuti Setelah melahirkan Baru bisa Meneruskan Kuliah kembali Yang terpenting Pendidikan Jangan sampai terputus Hanya gara-gara Hamil duluan Kalian harus Bangkit dari Kesalahan Dan membuat Semuanya Menjadi lebih baik lagi Dan cerita pun Akhirnya selesai Sampai disini ya Teman-teman Terima kasih Untuk kalian semua Yang sudah menyimak Video kali ini Dan cerita pada kali ini Cerita ini benar-benar Banyak sekali Pembelajaran Di dalamnya Jadi apabila Kalian menonton video ini Tolong Cermati baik-baik Dan juga Ambil sisi positifnya Dan buang sisi buruknya Dan jangan lupa pula Untuk kalian Menjadikan semua itu Menjadi pembelajaran Untuk kita semua Agar menjadi Manusia yang jauh Lebih baik lagi Kedepannya Jangan lupa untuk kalian Like, comment, dan share Video kali ini Sebanyak-banyaknya ya Teman-teman Terima kasih nih Untuk kalian semua Yang sudah menyimak video kali ini Dan setia pada channel ini Jangan lupa untuk kalian Juga Klik tombol subscribe Serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru selanjutnya Dari channel ini Karena channel ini Akan memberikan Treat-treat horror yang terbaik Untuk kalian semua Dan itu Setiap harinya Ingat ya teman-teman Setiap harinya Jangan sampai ketinggalan Sekian yang terima kasih Mohon maaf sebesar-besarnya Apabila banyak salah kata Ataupun Kata-kata saya Yang mungkin kurang sesuai Ataupun salah Dalam membacakan narasi video kali ini Terima kasih Sampai berjumpa Di video yang selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih